Halo Sobri, tentu kamu sudah gak asing lagi dengan yang namanya Google Formulir. Atau mungkin kamu sudah pernah menggunakannya? Yup, Google Formulir ini biasanya digunakan untuk membuat kisioner secara online yang dapat diakses bersamaan melalui link. Selain itu, Google Formulir juga dapat digunakan untuk membuat daftar hadir sampai dengan tanya jawab, di mana opsi jawabannya bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan kamu. Tapi, apakah kamu sudah mengulik secara rinci setiap fitur yang ada di dalam Google Formulir? Kalau belum, kamu wajib nonton video ini sampai akhir. Kali ini, aku bakal kenalin kamu ke fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Google Formulir. Yuk, simak video selengkapnya. Pertama, Sobri harus buka Google ataupun Chrome, kemudian cari Google Formulir. Yang kedua, pilih opsi paling atas, lalu klik Buka Formulir. Nah, jika sudah masuk, kamu bisa mengubah tulisan Formulir tambah judul dengan yang kamu inginkan. Pada deskripsi Formulir, kamu bisa menuliskannya atau tidak ya? Untuk fontnya sendiri, bisa dibuat tebal, miring, atau diberi garis bawah ya, Sobri. Berikutnya, kamu bisa membuat pertanyaan dengan beberapa opsi jawaban, di antaranya pilihan ganda, jawaban singkat, dan paragraf. Jika Sobri memilih opsi wajib diisi, maka responden tidak bisa melewati pertanyaan atau pernyataan yang kamu buat. G completing lagi, kamu bisa membantu kotoris atau mair-necription ini, berikutnya mungkin benarkan Anda sudah mengecewa mengikita anomalai untuk kulis dan seru-klamas. Maituenden tidakまず, secara kempat pie reinventing selama Jun Wondok, supaya Rangers, setience sekat dengan saminyelah saidamu. Jikaата depa perna kaki spelled berukup untukirement m termin. Jika kempat diisi Friday kali, kamu bisa mencoba響 kamu Д 힘�wati akhir, founding tidak akan diimbahkan tuj тULisi yang kamu inginkan orang yang memiliki peduli. Kaps закры 조금 tunjuk untuk mencoba dengan pihak pilihan berat tanggadihan, kami trzy, tetap tertutuk kenapa di setera. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati